Welcome to our channel Negara-negara di Eropa saat ini dilaporkan mengalami cuaca panas yang ekstrim dengan suhu tertinggi melebihi 40 derajat celcius Menurut laporan berbagai media lokal beberapa negara di Eropa sedang terkena gelombang dan cuaca panas yang mengakibatkan kebakaran hutan Bahkan, gelombang panas yang menghantam Eropa Barat diprediksi akan semakin ganas dan mulai mengarah ke bagian utara Salah satu negara yang paling terpengaruh adalah Inggris Beberapa wilayah negeri Ratu Elizabeth II ini sampai mencatat rekor suhu tertinggi yang mencapai 40 derajat celcius Itu merupakan yang pertama kalinya dan juga disebut-sebut sebagai rekor cuaca paling buruk di Inggris selama 30 tahun belakangan ini Cuaca panas ekstrim ini jelas mengganggu aktivitas masyarakat di Eropa Tapi sebenarnya seperti apakah gelombang panas yang terjadi di Eropa ini? Dan apa penyebabnya? Jika kalian penasaran, berikut ini ulasannya Apakah itu gelombang panas? Peristiwa gelombang panas ialah periode cuaca panas tidak umum yang biasanya berlansung 2 hari atau lebih Sedangkan dilansir dari laman kompas.com Cuaca yang dikategorikan gelombang panas yakni suhu harus berada di luar rata-rata historis untuk kawasan tertentu Sebenarnya bila berbicara tentang penelitian gelombang panas Tidak ada definisi formal dan standar tentang fenomena gelombang panas Organisasi meteorologi dunia menyebut gelombang panas dapat berlangsung selama 5 hari Ataupun lebih secara berturut-turut Ketika itu suhu maksimum harian melebihi suhu maksimum rata-rata Setidaknya di atas 5 derajat celcius atau lebih daripada suhu rata-rata harian Sebuah gelombang panas juga diketahui sebagai periode lanjutan dari cuaca yang sangat panas diikuti oleh kelembaban yang tinggi Gelombang panas tersebut dimulai dengan sistem tekanan yang tinggi atau antisiklon Dan membuat tekanan atmosfer di atas sebuah wilayah menumpuk Hal ini mengakibatkan kolom udara yang tenggelam dan bertindak sebagai kubah panas Yang kemudian menjebak panas laten yang diserap oleh daratan Oleh sebab itu, daratan seperti tanah, pasir, beton, dan aspal akan langsung terdampak sinar matahari Bahkan pada siang dan malam hari di musim panas Energi panas bahkan lebih cepat terakumulasi dan suhu akan naik drastis Efeknya bisa sangat ekstrim di kota-kota besar karena peningkatan aktivitas manusia Masa bangunan beton yang kian menjamur Dan banyaknya ruas jalan beraspal Penyebab gelombang panas di Eropa Benua Eropa sedang berjuang melawan gelombang panas dengan suhu yang sangat ekstrim di beberapa negara Para ilmuwan berpendapat bahwa gelombang panas di Eropa ini semakin tinggi frekuensinya Bila dibandingkan pada sebagian besar wilayah di planet ini Menurut dosen senior di Inggris Gelombang panas yang ada semakin bertambah kuat karena perubahan iklim Adanya perubahan iklim dapat dikatakan sebagai penyebab utama gelombang panas yang menyerang warga Eropa Indian Express juga menyebut pemanasan global merupakan faktor pemicu terjadinya gelombang panas Lebih lanjut, melansir laman kompas.com Pemanasan global mengakibatkan suhu rata-rata bertambah sekitar 1,1 derajat celcius lebih tinggi dibandingkan pada abad 19 Walaupun demikian Faktor lain berupa sirkulasi atmosfer dan lautan juga diperhitungkan punya potensi mempengaruhi hadirnya gelombang panas Peneliti dari Universitas Kolombia Kai Konhuber menilai bahwa beberapa kawasan di Eropa terdaftar sebagai zona bertekanan rendah Hal ini membuat wilayah tersebut cenderung menarik udara karbon dioksida semakin berkembang sebesar 48% antara 1750 hingga 2020 Perlu diketahui bahwa karbon dioksida ialah penyumbang terbesar pemanasan global Untuk kalian ketahui, karbon dioksida, metana, nitros okside, dan juga gas lainnya dapat menjebak energi panas matahari Ini mengakibatkan suhu meningkat lebih tinggi sebanyak 1,5 derajat celcius Yang berarti gelombang panas akan berlangsung lebih panjang bagi banyak negara di wilayah Eropa Berbagai pandangan tentang gelombang panas ini juga didukung oleh Study World Weather Attribution Yang sepakat bahwa perubahan iklim sebagai faktor utama adanya gelombang panas Namun, faktor lain berupa sirkulasi atmosfer dan lautan juga disebut-sebut membuat Eropa terserang gelombang panas Selain itu, wilayah arktik dinilai sebagai penyebab lain gelombang panas Eropa Pemanasan kutub utara karena perubahan iklim mengakibatkan perbedaan suhu antara kutub utara Dengan wilayah katulistiwa berkurang Dampak dari gelombang panas Eropa Berbagai negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Portugal, Italia, Swiss, Spanyol, dan Yunani Serta beberapa negara lainnya sedang berjuang melawan kejamnya gelombang panas Mengutip laporan CNBC.com, karena gelombang panas, Perancis dan Inggris telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim Inggris yang dilanda gelombang panas Eropa 2022 sedang memasuki fase keadaan darurat panas ekstrim di sebagian besar wilayah di negaranya Cuaca panas juga telah menghambat transportasi di Inggris Sebagian perjalanan kereta dan penerbangan dibatalkan karena bagian dari rel dan landasan pacu melengkung akibat panas Penerapan darurat panas ini dilakukan karena suhu telah melebihi 40 derajat Celcius Tidak hanya di Inggris, gelombang panas juga melanda Portugal, Spanyol, Perancis, dan Jerman yang mengalami kebakaran hutan Layanan meteorologi Jerman pun mengungkapkan bahwa suhu paling parah di negara bisa setinggi 40 derajat Celcius Sedangkan di Perancis, pemerintah harus melakukan evakuasi penduduk Ya, lebih dari 16.000 orang termasuk turis asing diungsikan karena kebakaran hutan di kawasan barat daya Berlanjut ke Spanyol Kebakaran di negara ini melahap sekitar 2.000 hektare hutan dan lahan di wilayahnya Tidak kalah dengan tetangganya, Portugal pun mengalami kerugian akibat kebakaran hutan yang mencapai 12.000 hingga 15.000 hektare lahan terbakar Bahkan, negara yang terkenal sebagai rumah bagi bintang sepak bola Cristiano Ronaldo ini Dilanda suhu yang ekstrim karena mencapai rekor terpanas setinggi 40 derajat Celcius Lebih lanjut, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkap Paparan panas yang perlebihan punya efek fisiologis yang luas Ya, panas yang ekstrim dapat berbahaya bagi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu dan juga memicu serangkaian penyakit Beberapa penyakit ini mulai dari kram panas, kelelahan panas, sungatan panas hingga hipertermia Itulah tadi sejumlah fakta tentang gelombang panas Eropa yang sangat merugikan berbagai negara Bagaimana menurut kalian dengan serangan gelombang panas di Eropa ini?